Ketua Dekranasda Aceh, Diyah RT Idawati, mengapresiasi hasil kerajinan anyaman pandan yang diproduksi para perajin di Aceh Timur. Namun, Diyah RT berpesan agar para perajin meningkatkan jumlah produksi agar tingginya permintaan pasar dapat dipenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Diyah RT saat berkunjung bersama tim penilai desa kerajinan di Kecamatan Idiraya pada Rabu 30 Maret 2022. Untuk memenuhi permintaan pasar, Diyah RT mengimbau para perajin untuk tidak lagi menganggap kerajinan ini sebagai kegiatan sela, tetapi harus fokus mengembangkan kerajinan ini sebagai salah satu kegiatan utama. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat perajin untuk memenuhi permintaan pasar dan selain itu pandan sebagai bahan baku utama juga sedikit menjadi kendala. Meski tersedia gratis di alam liar, namun prosesnya menjadi pandan kering siap anyam juga membutuhkan waktu. Untuk itu, meski faktor alam tidak bisa dikontrol, namun Diyah RT mengajak masyarakat perajin untuk menjadikan anyaman sebagai salah satu fokus utama. Dia juga mengajak para perajin antar kelompok untuk saling melengkapi. Dosen teknik arsitektur unsia ini juga mengimbau para perajin untuk memanfaatkan internet untuk melihat pemilihan warna yang menjadi tren. Ceritau warna apa, corak, dan motif yang saat ini menjadi tren. Kemudian aplikasikan dalam karya ibu-ibu. Tetap semangat, semoga kualitas hasil anyaman yang sudah bagus ini bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan, kata Diyah RT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!